Intro Halo pemirsa langsung dari studio di channel Bursa Efek Indonesia Saya David Sun Oval kembali di dalam program Arke Review Program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Dimana live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com Dan di Arke Review kali ini kita akan coba membahas ini Terkait juga dengan kejar pajak youtuber Dan ini juga sempat mencari perhatian bagi sejumlah kalangan Karena dalam beberapa waktu terakhir banyaknya fenomena Dimana para artis, youtuber, selegram ini banyak memarkan saldo di ATM mereka Dan ini juga mencari incaran bagi DCP Terutama untuk mengejar penerimaan pajak ini Nah untuk membahas yang sudah hadir di studio idxchannel Ada Bapak Ruben Hutaparat yang merupakan Deputi Direktur Cita Kita akan langsung sapa saja Pak Ruben apa kabar anda ini? Baik, terima kasih Mas David Ya terima kasih Pak Ruben sudah meluangkan waktu di idxchannel Tema kita menarik kejar pajak youtuber Karena dalam beberapa waktu terakhir fenomenanya juga cukup menarik Kalau kita perhatikan ini Pak Ruben Bagaimana anda melihat ini merupakan strategi juga dari DCP Atau memang seharusnya youtuber dan selegram ini sudah mendapatkan atau ditarik pajaknya? Ya, memang sudah seharusnya youtuber dan instagram, para penggiat instagram ini apabila memperoleh penghasilan sudah seharusnya dipajaki apabila dia sudah melampaui penghasilan tidak kena pajak Di mana orang pribadi levelnya sekarang 54 juta setahun Jadi kalau mereka tidak dipajakin justru menjadi tidak adil bagi orang wajib pajak lain yang sudah patuh dalam hari ini untuk membayar pajaknya Cuma memang kan youtuber dan para penggiat instagram ini kan sebenarnya merupakan seperti bisnis model baru lah ya Jadi dalam hal ini saya melihat sebenarnya otoritas pajak lebih pada sisi mengingatkan gitu loh Karena ada jenis bisnis model yang baru diingatkan kembali bahwa apabila kita sudah memperoleh penghasilan yang lebih PTKP Sudah seharusnya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk kemudian penghasilannya dipajaki gitu Ini terkait juga dengan kejar pajak untuk youtuber ini Kalau tidak salah ini rencananya sudah dari awal tahun kemarin juga sudah mau digaungkan begitu Tidak hanya pajak youtuber e-commerce juga Tapi terjadi tarik ulur di sana Anda melihat apa sebenarnya yang terjadi? Nah kalau antara youtubers dengan memajaki penghasilan para youtubers dan penghasilan dari para pedagang di e-commerce Sebetulnya dua hal yang berbeda Karena untuk e-commerce sendiri, pedagang e-commerce sendiri Menteri Keuangan sempat menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang spesifik untuk menarget mereka Walaupun pada saat sebelum pemilu akhirnya peraturan Menteri Keuangan itu dicabut Yang sebenarnya peraturan Menteri Keuangan ini sendiri tidak menyasar ke para youtuber Karena dirasa sebetulnya penghasilan yang diperoleh para youtuber ini sudah bisa dipajaki tanpa menerbitkan suatu peraturan khusus tersendiri Cuma memang himbawan ini sebenarnya bagian dari momentum sendiri Para youtuber yang berusaha memunculkan dirinya ke permukaan dengan tadi fenomena memunculkan rekening segala macam Jadi saya rasa itu di tengah momentum seperti itu Otoritas pajak kita lihat berusaha juga mengedukasi Karena tidak bisa dipunggiri para youtuber ini kan sebenarnya kaum milenial juga Yang bisa jadi pemahaman pajaknya juga mungkin belum komprehensif Sehingga otoritas pajak pada kesempatan ini lebih ke mengingatkan, meningkatkan awareness kepada peraturan perundang-undangan perpajakan Baik, ini menarik ini Pak Ruben, kejar pajak dari sisi youtuber Nah ini dari sistem pengaturannya, administrasinya seperti apa Ini kan susah ini untuk dianalisis, bagaimana dengan formulanya Tapi nanti kita akan bahas, kita akan cerita terlebih Kita mau bersatu bersama kami, Mark Arifi akan segera kembali Selesai Ya, Pemerintah Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan mengaku Tengah mengejar pajak dari para youtuber Atau pengisi konten media sosial youtube Dengan penghasilan lebih dari 1 miliar rupiah per tahun Untuk mengejar realisasi setoran pajaknya DJP telah mengantongi data saldo rekening nasabah Di Pak Direktur Jenderal Pajak Surya Utobo kepada media Menegaskan para youtuber memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak lainnya Selama para youtuber memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Maka wajib membayar pajak Direkturat Jenderal Pajak memastikan akan memberikan penanganan yang sama kepada para youtuber tersebut Sebagai mana wajib pajak lainnya Sebagai mana diketahui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Maka DJP secara otomatis menerima data saldo rekening keuangan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Irawan menambahkan DJP juga dapat melakukan permintaan informasi atau bukti dan atau keterangan Langsung kepada bank tanpa melalui otoritas jasa keuangan Selanjutnya lembaga jasa keuangan mengirimkan laporan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender Tercatat DJP pertama kali menerima data pada April 2018 untuk saldo rekening keuangan Per 31 Desember 2017 Seperti diketahui fenomena artis youtube yang memamerkan saldo ATM tengah marak dalam beberapa waktu terakhir Sebut saja artis fenomenal Dikita Mirzani yang mengaku saldo ATM mencapai lebih dari 1 miliar rupiah Dimana penghasilan youtuber yang sangat tinggi dianggap sebagai suatu potensi yang sangat prospektif Untuk mendongkrak penerimaan negara Berbagi sumber IDX Channel Sementara itu Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai 6,56% 60,56% maksud kami atau sebesar 1.018,47 triliun rupiah Faktor penerimaan pajak melambat disebabkan oleh restitusi pajak yang dipercepat, ekonomi yang lemah serta penurunan harga komoditas Direkturat Jenderal Pajak mencatatkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai 64,56% Atau sebesar 1.018,47 triliun rupiah dari target ABBN 2019 senilai 1.577 triliun rupiah Penerimaan tersebut tumbuh 0,23% jika dibandingkan dengan tahun lalu Direktur Potensi Kepatuhan Penerimaan Pajak Dijen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyebutkan faktor penerimaan pajak melambat di tahun ini Disebabkan berbagai faktor mulai dari restitusi pajak yang dipercepat, ekonomi yang belemah akibat turunnya ekspor-impor hingga harga komoditas yang turun Nah tetapi teman-teman sekalian itu yang kedua ya, jadi sebabnya yang pertama adalah institusi, sebabnya yang kedua adalah ekonomi Yang memang khususnya diimpor, aktivitas impor, peragama personal yang masih menurun Yang ketiga itu kita melihat adanya harga komoditas yang disampaikan juga masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan Ada perbaikan harga komoditas sawit terakhir kemarin tetapi tentunya ini baru bisa ditransmisikan ke penerimaan mungkin di bulan Desember ataupun nanti baru tahun depan Jadi gak langsung otomatis, karena perubahan harga, orang kontraknya kan kontraknya tidak satu bulan atau dua tidak, kontraknya kan beberapa bulan Meski masih dibayangi sejumlah perlambatan namun Direkturat Jenderal Pajak Optimis Capaian Periman Pajak 2 bulan terakhir akan membaik Seiring adanya sejumlah perbaikan khususnya harga komoditas yang meningkat Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel Masih di market review dan kita masih membahas kejar pajak Youtuber, Pak Ruben kita lanjutkan kembali Di negara lain untuk Youtuber dan Selegram ini, pemerlakuan pajaknya sudah ditetapkan tidak siapa sebenarnya? Jadi seperti di negara-negara lain, negara-negara besar terutama yang jumlah Youtubernya cukup banyak juga Sebetulnya yang sepanjang yang kita tahu ini tidak ada peraturan khusus yang untuk mengenakan profesi Youtuber ini Karena karena regulation mereka sendiri, peraturan yang ada sendiri sebenarnya sudah dapat memajaki penghasilan yang diperoleh para Youtuber ini Jadi tidak perlu ada spesifik peraturan Nah, seperti di Indonesia juga, undang-undang yang sekarang beserta peraturan pelaksanaannya sudah dapat memajaki penghasilan para Youtuber ini Tidak perlu ada peraturan spesifik untuk itu Namun berbeda seperti penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan over the top Seperti Netflix atau Big Four yang semacam Google atau yang over the top tadi Yang current regulation sekarang belum mampu untuk meng-capture penghasilan yang diperoleh oleh mereka dari Indonesia Sementara mereka badan usahanya berada di luar negeri Justru itu yang sebenarnya kita ketahui yang saat ini menjadi prioritas bagi otoritas pajak Bagaimana untuk dapat memajaki penghasilan mereka Tapi dari data OECD Digital Economy, Selegram, Youtuber, ini lebih dijuluki The New Shadow Economy Karena sulit untuk dipetakan dan identifikasi aliran sumber penghasilannya Jadi kalau kesulitan untuk memetakan penghasilan itu sebetulnya tergantung daripada kemampuan otoritas pajak sendiri untuk men-trace money flow-nya Cuma kalau itu sulit maka tentu saja tadi akan otoritas pajak akan mengalami kesulitan Tapi apakah sekarang otoritas pajak mengalami kesulitan? Menurut kami tidak karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tadi Tentang akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan Otoritas pajak secara otomatis menerima data dari lembaga-lembaga keuangan perbankan Untuk bank akan secara otomatis disetorkan kepada otoritas pajak tanpa ada batas minimum Sementara untuk nasabah orang pribadi informasinya akan disampaikan kepada otoritas pajak apabila saldunya lebih dari 1 miliar Jadi kami melihat sebetulnya sudah tidak ada lagi kesulitan seharusnya pada prakteknya untuk otoritas pajak mampu menjaring potensi pajak dari penghasilan para youtuber ini Dari sisi penerapan kita termasuk terlambat atau seperti apa sebenarnya? Harusnya dari awal-awal sebelumnya sudah bisa diterapkan Jadi yang kita lihat sebetulnya di lapangan saya melihat sebetulnya dalam beberapa tahun kebelakangan Pemerintah otoritas pajak dalam hal ini dalam rangka ekstensifikasi Sebetulnya sudah melakukan upaya penggalian potensi pepajakan terutama pada bisnis bonel yang baru ini Khususnya adalah youtuber Cuma memang mungkin tidak dipublikasikan juga Jadi tadi kita melihatnya sebenarnya komentar dari otoritas pajak ini lebih sebenarnya edukasi atau meningkatkan awareness Daripada sebenarnya upaya yang terlambat sebetulnya Kita masih punya satu semuanya lagi Pak Ruben Nanti kita akan bahas ini seberapa sumbangannya nanti terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan Dari sisi youtuber ketika ini dikelola dengan baik Kita juga update nanti penerimaan pajak yang masih terus tertekan Kemudian potensi shortfall Kemudian juga tantangan di 2020 Nanti kita akan lanjutkan Dapat bersatu bersama kami Mark Ariefi akan segera kembali Sasa Ya Bumsa masih di warga review dan kita masih membahas kejar pajak youtuber Tapi sebelum kita lanjutkan perpincangan Kalau punya beberapa informasi grafis yang berhasil gerankum oleh tim redasi kami Langsung saja kita ke grafis yang pertama Realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2019 Dapat analisasikan juga di layar televisi Anda Dimana baru mencapai 64,56% Realisasi di 1.018,47 triliun Sisa target di 559,09 triliun rupiah Kemudian juga ada target APBN di 1.577,56 triliun rupiah Kita beralih ke grafis yang kedua Kita akan coba lihat pertumbuhan perpajakan di Indonesia Dalam triliun rupiah Mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018, hingga 2019 Ini dia pertumbuhan perpajakan di Indonesia Dapat analisasikan juga di layar televisi Anda Dari 2015 hingga 2019 Kemudian ke grafis selanjutnya Target penerimaan pajak di 2019 Targetnya di 1.784 triliun rupiah Outlook 2018 Dan juga ada era APBN 2019 Kemudian pembagiannya Kepabianan dan cukai Kemudian juga penerimaan pajak PPH mikas Pajak dan juga non mikas Posisinya di 2019 Kita lanjutkan kembali perbincangan Kita masih membahas Kejar pajak youtuber Pak Aruben Kita lanjutkan kembali Anda melihat Ini merupakan Salah satu upaya juga Dari dirjen pajak Untuk menggali sumber penerimaan baru Terutama untuk mengejar Target pajak di 2019 ini Iya Kalau kami melihatnya Sepertinya lebih ke Eksensifikasi Daripada intensifikasi Karena intensifikasi Sebenarnya kan yang lebih efisien adalah Mengintensifkan Apa namanya Penerimaan pajak Dari sektor yang Kontribusi ekonominya Kontribusinya kepada PDB Secara keseluruhan lebih besar Tentu Tapi kan tentu Intensifikasi perlu dilakukan Namun ekstensifikasi perlu juga dilakukan Terutama kepada wajib pajak-wajib pajak muda Karena pada akhirnya Mereka lah yang akan Wajib pajak yang akan Panjang Apa namanya Seperti menanam Untuk jangka panjang Sebenarnya Pemerintah ini Jadi Untuk ke youtuber Kita lihat Eksensifikasi Cuma upaya intensifikasi Untuk mengejar Ketertinggalan Dari target penerimaan ini Juga sebenarnya kan sudah Sudah dilakukan juga Dalam Dalam berapa bulan kebelakangan ini Oleh Otoritas pajak Cuma kalau melihat Gap-nya Memang Gap antara target 1.500 1.500 triliun tadi Khusus penerimaan dari sektor Yang dikelola oleh DJP Dengan 1.000 triliun Yang diperoleh sampai dengan Oktober ini Kita melihat kan Gap-nya juga masih cukup jauh Cuma memang Otoritas pajak sudah Memunculkan Realistisnya Ya mereka berusaha Menekan Selisihnya itu Hanya tinggal 200 triliun Oke Di bawah 200 triliun Katakan 150 triliun Berarti mereka Dalam 2 bulan ini Berusaha mengejar 350 triliun Tambahan baru 350 triliun Dalam jangka Waktu 2 bulan Sementara Kalau 1.000 triliun Dalam jangka Waktu 10 bulan Berarti kan rata-rata 100 triliun 100 triliun Sementara 2 bulan terakhir Mereka berusaha Mengejar 175 triliun Per bulan Bukan suatu hal Yang mudah pastinya Untuk bisa dilakukan Yang kita tahu Memang Kantor-kantor pajak Sudah dikumpulkan Datanya Prognosanya Untuk sampai dengan Desember Yang realistis Kira-kira berapa Untuk bisa menentukan Apakah perlu dilakukan Extra effort Lebih jauh Atau tidak Oleh otoritas pajak Tapi kita Sebagai bagian Dari stakeholder Ya tentu kita juga Mendoakan juga Pastinya Supaya Defisit ini Makin bisa ditekan Lupakan Pencapaian target Karena itu sudah Menjadi mission impossible Sampai Desember ini Yang kita Harapkan Sebenarnya Menekan defisit Serendah mungkin Dari selisih Antara target Dengan Realisasinya Dalam hal ini Shortfall maksudnya? Shortfallnya Ya Itu yang Kalau Kalau otoritas pajak Sudah Menyampaikan Mengupayakan Di bawah 200 triliun Kemudian juga Optimisnya mungkin 150 triliun Untuk di bawah 200 triliun Saja Tadi saya bilang Kan bukan upaya Yang Gampang Cuma juga Otoritas Pajak juga Sudah menyampaikan Bahwa mereka Untuk mencapai ini Juga tidak akan Melakukan praktek Ijon Ijon Seperti itu Nah itu Upaya yang harus Disambut Dengan baik Cuma Ya tinggal Sekarang kan Sebenarnya Di pipeline Pemeriksaan ini Kan ada Sebenarnya Wajib pajak Wajib pajak Yang sudah Diperiksa Dan mendekati Finalisasi Itu saja Dipayakan Supaya Pemeriksaan Diselesaikan Sehingga Pencairan Atas hasil Pemeriksaan Pajak itu Bisa diperoleh Pada saat Bulan Desember 2019 ini Baik Kembali lagi Ke kejar pajak Kayak youtuber Tadi Ketika ini Dikelola Dengan baik Sumbangannya Cukup besar Tidak pada Sisi penerimaan Untuk Kedepannya Dalam hal ini Nah Seberapa Besar Potensi Pajak Dari youtuber Ini Kita Sebenarnya Kan Akan Tergantung Pada Data Yang Disodorkan Oleh BPS Sebenarnya Biro Pusat Statistik Dalam hal Ini Industri Atau Apa Namanya Penghasilan Yang Dikontribute Dari Youtuber Ini Maupun Para Instagram Instagrammer Apakah Jumlahnya Seberapa Besar Yang Kita Tahu Memang Belum Ada Pencatatan Secara Spesifik Dari Situ Sementara Kalau Data Dari Dijen Pajak Kita Tidak Bisa Ini Karena Ada Kerasian Informasi Disitu Untuk Mengetahui Secara Pasti Sebenarnya Kita Belum Bisa Mengira Ngira Ininya Berapa Sebetulnya Potensi Secara Realnya Tapi Kita Lihat Justru Yang Lebih Penting Adalah Extensifikasi Terhadap Profesi Baru Ini Oke Terakhir Ini Pak Ruben Proyeksi Anda Di 2020 Dengan Kenaikan Target Untuk Pendiriban Pajak Nah Yang Proyeksi Kita Sebetulnya Begini Apa Namanya Yang Lebih Penting Daripada Itu Adalah Kalau Melihat Fenomena Betapa Target Ini Tidak Pernah Tercapai Sebenarnya Yang Perlu Dilakukan Adalah Refleksi Sebenarnya Penetapan Targetnya Yang Tidak Realistis Atau Memang Effortnya Yang Tidak Tidak Optimal Untuk Mencapai